Sementara itu PLT Bupate Bangkalan, Muhammad Mohni mengatakan ada dua desa yang gagal melaksanakan tahapan pempilihan kepala desa. Hal ini dikarenakan adanya kasus sengketa pilkades yang menjadi penyebab pembacokan hingga dua orang meninggal. Dan tahapan pilkadesnya tidak memenuhi syarat. Pembacokan itu juga termasuk di dalamnya dan juga secara tahapannya tidak memenuhi unsur menurut kami.